Banyak bisnis, banyak brand, Anda cek Kalau mau tahu dia brand yang sukses atau enggak Itu bukan dari sisi terkenalnya Kemudian apa peran brand dalam meningkatkan profit Nah tujuan brand itu adalah Ini tujuan brand juga ada banyak yang salah Saya pernah nanya ke beberapa audiens yang ada di Instagram saya Saya tanya, saya polling Eh kamu ngebangun brand buat apa sih gitu Mereka ngejawab 54% ngejawab Saya ngebangun brand supaya diingat Kalau membangun brand cuma diingat Coba nih saya sebutkan brand-brand ini Nokia, Kodak, kemudian Blackberry, Friendster Anda semua ingat kan brand-brand ini semua Tapi mana hari ini bisnis-bisnis brand ini Yang tadi perusahaan saya sebutkan ini Anda masih ingat tapi sudah enggak ada bisnisnya Sehingga tujuan brand bukan untuk diingat Tujuan akhir ya Tujuan akhir sebuah brand bukan untuk diingat Tujuan akhir Anda membangun brand adalah loyalitas Sehingga parameter brand yang sukses adalah brand yang banyak loyalisa Parameter bisnis yang sukses adalah ada profitnya Sudah tuh kita kenalin dulu parameternya Bisnis yang sukses parameternya adalah ada profitnya Brand yang sukses parameternya adalah banyak loyalisnya Banyak bisnis, banyak brand Anda cek Kalau mau tahu dia brand yang sukses atau enggak Itu bukan dari sisi terkenalnya Tapi dari sisi loyalisnya Contoh saya sebutkan lagi nih Satu brand yang terkenal Namanya First Travel Ayo Anda kenal Anda tahu enggak First Travel Anda kenal Anda tahu Sebenarnya First Travel Tapi masih ada loyalisnya enggak hari ini Sudah enggak ada kan Kalau tujuan brand hanya untuk dikenal Kalau tujuan brand hanya untuk dikenal Artinya brand-brand yang terkenal artinya itu brand yang sukses Dan termasuk yang saya sebutkan First Travel Sehingga kita pahami dulu Kalau kita ini tujuan brand, tujuan bisnis masih beda-beda Pemahamannya ya enggak klop nanti kita ngatur strategi ke belakangnya Sepakat ya Ini berarti bahwa tujuan brand adalah Membentuk atau mencari loyalis Terima kasih